Intro Assalamualaikum Halo semuanya Hari ini aku mau masak ayam saus tumpah Jadi aku terinspirasi dari salah satu kuliner hits yang ada di Bandung Jadi ayamnya itu ditumpahin di atas meja yang udah dikasih alas Udah gitu dicampur dengan sayuran, jagung, kentang, dan pasinya dengan saus yang pedas Hmm penasaran gimana cara membuatnya? Yuk ikutin videonya sampai habis Tapi jangan lupa sebelum kalian tonton video ini sampai habis Subscribe dulu ya supaya channel ini semakin berkembang Nah yang pertama-tama disini ada bahan-bahan untuk membuat ayam crispy-nya Nah disini aku ada seperempat sayap ayam Lebih oke lagi sih kalau dicampur dengan chicken drums ya Tapi aku pakai seadanya aja yang ada di rumah Nah disini aku juga tepung bumbunya menggunakan tepung bumbu yang instan ya Aku pakai merek ini, pakai merek sajiku Ini bahan keringnya Udah gitu untuk bahan basahnya atau tepung basahnya aku campur nanti dengan 2 sendok makan tepung terigu Kalau kalian nggak campur ya nggak apa-apa sih Cuma kalau menurut aku sih takut keasinan jadi aku campur aja Untuk bahan-bahan sausnya disini aku ada 5 siung bawang putih yang sudah aku potong cincang seperti ini Udah gitu ada setengah buah-bawang bombay Karena ini besar jadi aku pakai setengah aja Dan ada black pepper atau lada hitam Ini pakainya kira-kira aja ya Kalau mau makin pedas kalian pakainya makin banyak ya Nah ini merica bubuk Dan ada bumbu ngohiong Nah buat teman-teman pemulai di dalam dunia masak Bumbu ngohiong itu ada 5 bumbu rempah yang biasanya dipakai untuk makanan Chinese gitu ya Ini gampang kok nyarinya di sualayan juga ada Udah gitu ada saus tomat Dan ada saus yang extra hot Aku pakai campur ya jadi yang saus tomat dan extra hot juga Lalu disini ada garam, gula pasir Dan untuk sayurannya disini aku ada wortel dan buncis Jadi ini nggak disatuin ya rebusnya Jadi ini direbus dulu yang wortelnya Setengah matang udah gitu baru buncisnya aku rebus selama 1 menit Dan ada jagung yang sudah aku rebus juga Dan ada kentang yang sudah aku goreng Ini aku potong tebal-tebal Oke saatnya memasak Oke yang pertama disini aku mau campur tepung terigunya dengan tepung bumbu instannya Ini kita pakai cuma seperlunya aja ya dikira-kira untuk tekarannya Setelah itu kita beri air sedikit demi sedikit sambil diaduk Udah gitu kita kasih air lagi Aduk kembali Nah ini sudah tercampur dengan rata ya Udah gitu tingkat kekentalannya juga udah pas Nah sekarang kita mau membuat ayam krispinya ya Disini sayap ayamnya aku gulingkan di atas adonan kering Kita tepuk-tepuk Oleh itu kita celupkan ke dalam adonan yang basah Kita ratakan Lalu kita masukkan kembali ke dalam adonan yang kering Kita ratakan seperti ini Kita lumuri semuanya sampai rata si ayamnya Kita tepuk-tepuk Kalau ada yang belum rata Nah kita ratain ya Kayaknya ada yang belum rata nih Kayak ini tuh belum ratakan Nah kita ratain ya Sampai semuanya terlumuri tepung Lakukan semuanya sampai habis Nah ini udah panas minyaknya Langsung aja kita goreng ya Ayam krispinya Dan ini ayamnya udah kering Mau langsung kita angkat aja ya ayamnya Nah sekarang kita mau memasak sausnya ya Kita masukin menteganya ke penggorengan Jadi kita mau menumis dulu ya Menggunakan mentega Setelah itu kita masukkan bawang bombay Lalu kita masukkan bawang putih Dan kita aduk-aduk Sampai bawangnya agak layu dan tercium wangi Setelah layu dan tercium wangi Sekarang kita masukkan saus tomat ya Dan sekarang kita masukkan saus sambal yang ekstra hot Setelah itu kita aduk-aduk dengan rata Lalu disini aku menambahkan sedikit air Lalu aduk rata kembali Sekarang kita masukkan garam dan gula pasir Sekarang kita masukkan merica bubuk Dan lada hitam bubuk Ini sesuai selera aja ya Kalau kalian suka pedas kalian bisa pakai banyak Dan terakhir disini aku menambahkan Bumbu ngohiong Ini juga secukupnya aja ya Lalu kita aduk dengan rata Kalau sudah rata semuanya dan rasanya sudah pas Sekarang kita masukkan sayurannya ya Disini ada buncis, wortel, dan jagung Dan aku juga memasukkan kentang goreng Setelah itu kita aduk dengan rata Nah terakhir nih Sekarang kita masukkan ya ayam crispy-nya Udah gitu kita aduk rata semuanya Sampai semuanya terbalut dengan sausnya Aku udah gak sabar Pengen cepet-cepet makan Nah sekarang saatnya kita tumpahkan si ayam sausnya ini di atas meja Yang mana mejanya ini udah aku kasih alas Dari kertas roti dan atasnya aku kasih lagi plastik putih Nah ini mestinya alasnya itu dari kertas laminasi ya Tapi karena aku gak punya Jadi aku pakai yang ada di rumah aja Tuh liat guys Menggiurkan banget Ini rasanya juga gak kalah sama yang ada di cafe itu Yang terkenal itu Pokoknya ini enak banget Kalian mesti coba bikin Lalu ini atasnya Aku tambahin daun bawang Biar wangi dan biar tampilannya juga cantik Ini dia Ayam saus tumpah ala aku Gimana cara bikinnya pasti gampang banget kan Nah resep ini aku persembahkan Buat teman-teman yang kangen ngumpul-ngumpul Sambil makan di luar Tapi karena sekarang kan gak bisa sebebas kayak dulu ya Karena masih ada covid Jadi kalian bisa masak di rumah Dan bisa kalian nikmati bersama dengan teman-teman Atau keluarga terdekat kalian Nah ini aku lagi cobain Sama suami aku Dan ternyata alhamdulillah Suami aku juga suka Jadi pokoknya ini mantep banget Puas banget Pokoknya kalian mesti bikin sendiri deh Kalau kalian udah bikin Kalian jangan lupa Tag ke instagram aku ya Nah itu dia resep kali ini Semoga bermanfaat ya Kalau kalian suka dengan video ini Jangan lupa klik like Comment Mau dimasakin apa lagi Dan jangan lupa subscribe Nyalain tanda loncengnya Supaya kalian gak ketinggalan Video-video terbaru dari aku Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax